4 pasangan bukan suami istri terjaring razia kos-kosan oleh petugas Satpol PP Kota Madiun pada Rabu Pagi. Dari keempat pasangan itu, satu pasangan diantaranya berinisial S dan A masih berstatus pelajar SMP serta SMA dari Ponorogo. Oleh petugas, mereka kemudian diamankan untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP guna dilakukan pembinaan. Tidak hanya itu, petugas juga berencana memanggil kedua orang tua mereka untuk diberikan imbawan. Total 3 rumah kos yang dirazia oleh petugas Satpol PP pada pagi itu, antar lain di kos-kosan Jalan Candi Sewu dan di Jalan Kalasan. Selain didata, mereka yang terjaring razia itu identitasnya disita dan diminta untuk membuat surat pernyataan. Hasil dari operasi hari ini ditemukan beberapa pasangan bukan suami istri, kurang lebih kalau nggak salah 3 atau 4. Karena kita tadi juga lihat KTP, KTPnya juga tidak satu alamat, tidak bawa surat nikah dan lain sebagainya. Dan juga terindikasi dari Ponorogo juga, dari Ngawi itu.